Intro Timnas Thailand baru saja berjumpa Vietnam di National Stadium Singapura pada minggu 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Hasilnya pertandingan hari ini berakhir dengan skor 0-0 Meski demikian Thailand lah yang dipastikan lolos ke partai final karena mereka unggul agregat 2-0 di pertemuan pertama Dengan hasil ini maka partai final mempertemukan Indonesia versus Thailand Namun seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan silahkan klik tombol like dan subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga Kalau sudah mari kita lanjut Pelatih Timnas Thailand Alexander Polking sukses gembarkan ASEAN Rasanya meski diunggulkan sang pelatih menilai ada sekian banyak potensi ancaman yang dimiliki Indonesia saat mereka berjumpa di final Piala AFF 2020 Alexander Polking mengatakan duel melawan Timnas Indonesia di partai puncak Piala AFF 2020 bakal berlangsung ketat Dia menyebut sekuat gejah perang memang menjadi salah satu tim yang memiliki reputasi apik di ajang ini Namun mereka melihat bahwa sekuat Garuda sebagai lawan yang bakal merepotkan Thailand Sebab pelatih yang akrabis Sapa Mano itu mudah melihat secara langsung penampilan anak sosien tayang pada ajang ini Saya merasa Thailand tidak menjadi tim yang difavoritkan saat berjumpa Indonesia di final nanti Meski kami datang kesini dengan reputasi yang bagus Saya sudah melihat 3 pertandingan Indonesia secara langsung di stadion Laga Indonesia itu saat menghadapi Malaysia dan 2 laga semifinal melawan Singapura Saya sangat menyadari bahwa mereka bisa sangat berbahaya Karena mereka memiliki pemain-pemain yang cepat Mereka juga bermain sangat agresif Mereka berani berdua saat berhadapan dengan situasi 50 banding 50 Yang membuat situasi menjadi sangat sulit ucap Manu Polking saat konferensi pers Oke guys saatnya admin bertanya kepada kalian semua nih Kira-kira siapa nih yang bakal menang di partai final Piala AFF 2020 Tulis prodisi kalian di kolom komentar ya Jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga